Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment, channel yang selalu memberikan informasi-informasi terupdate dan terbaru tentang bermacam-macam berita dan bantuan sosial dari pemerintah. Di kesempatan kali ini, saya ingin memberikan informasi. Segera mendaftar dari sekarang, ada bantuan dengan total Rp 2.550.000 hanya dengan modal handphone dan KTP. Dan satu keluarga bisa mendapatkan bantuan untuk dua orang. Jangan sampai terlambat. Tapi sebelum ke informasi selengkapnya, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, alangkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dan terbaru dari kami tentang bermacam-macam berita dan bantuan sosial dari pemerintah yang lainnya. Terima kasih banyak bagi teman-teman semua yang sudah subscribe channel ini. Saya doakan agar teman-teman semua mendapatkan riski yang berlimpah dan mendapatkan segala kemudahan di segala urusan. Kita langsung saja simak informasi selengkapnya. Dapatkan rejeki tambahan dengan total Rp600.000 bagi para penonton setia Rano Entertainment. Jangan lupa untuk like dan komen, serta kan daerah asal teman-teman di kolom komentar. Informasi selengkapnya untuk rejeki tambahan dengan total Rp600.000 bisa teman-teman lihat di link deskripsi video ini. Alhamdulillah, pemerintah terus memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dan sudah banyak bantuan yang sudah disalurkan oleh pemerintah. Di antaranya adalah Bampres UMKM sebesar Rp1,2 juta, BLT BPJS Rp1 juta, program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, BST Rp300.000 per bulan, kemudian kuota gratis dari Kemendikbud, kemudian diskon listrik dari PLN, ada bantuan sembako dan beras dari pemerintah, dan banyak lagi bantuan-bantuan yang lainnya. Dan sekarang kita akan bahas tentang bantuan dengan total Rp2.550.000. Jadi pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk diberikan kepada Rp2,8 juta peserta baru, yang akan dibuka pendaftarannya di bulan Agustus akhir sampai dengan bulan September 2021. Jadi bantuan ini ditujukan kepada Rp2,8 juta peserta baru atau orang yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dan berikut ini adalah syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan ini. Yang pertama adalah, warga negara Indonesia berusia di atas 18 tahun, kemudian tidak sedang menempuh pendidikan formal. Kemudian sedang mencari kerja pekerja atau buruh yang terkena PHK atau pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompontensi kerja. Seperti pekerja atau buruh yang dirumahkan dan pekerja yang bukan penerima upah, termasuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, seperti para pedagang. Kemudian, bukan penerima bantuan sosial selama pandemi COVID-19. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah mendapatkan bantuan, bisa mendaftar bantuan ini. Kemudian, bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, prajurit NI, anggota Polri, perangkat desa, direksik, atau komisoris, BUMN atau BUMD. Kemudian, maksimal 2 nik dalam 1 KK yang menjadi penerima bantuan ini. Jadi, dalam 1 keluarga bisa 2 orang yang mendapatkan bantuan ini. Teman-teman, silakan persiapkan handphone, kemudian nomor telpon, kemudian KTP, dan kartu keluarga untuk mendaftar bantuan ini. Jadi, bantuan ini dengan nilai insentif sebesar Rp3.550.000, dengan rincian untuk dana pelatihan Rp1.000.000, kemudian insentif akan diberikan setiap bulan selama 4 bulan sebesar Rp600.000, dan untuk insentif pengisian survei sebesar Rp150.000. Jadi, berikut ini adalah cara pendaftaran bantuan dengan total Rp3.550.000. Ikuti 3 langkah mudah berikut untuk mendaftar kartu prakerja. Langkah pertama, membuat akun kartu prakerja. Masuk ke situs prakerja.go.id Pilih menu Daftar Sekarang. Lalu, masukkan nama lengkap, alamat email, dan password kamu. Cek email kamu untuk konfirmasi akun. Setelah konfirmasi akun berhasil, silakan kembali ke website. Langkah kedua, isi data dirimu. Masukkan email dan password kamu. Masukkan juga nomor KTP dan tanggal lahir. Isi data diri kamu dengan lengkap. Setelah isi data diri kamu, upload juga foto KTP dan foto selfie kamu bersama KTP. Masukkan nomor telepon dan kode OTP yang dikirim ke ponselmu lewat SMS. Langkah ketiga, ikuti tes motivasi dan kemampuan dasar secara online. Ikuti tes motivasi dan kemampuan dasar dengan klik Mulai Sekarang. Jangan lupa siapkan alat tulis dan kertas untuk membantumu saat tes online selama 15 menit. Setelah selesai melakukan tes online, tunggu email pemberitahuan dari kartu prakerja. Apabila sudah mendapat email pemberitahuan, segera kembali ke website untuk bergabung ke gelombang pendaftaran yang tersedia. Apabila bagi teman-teman yang belum pernah mendapatkan bantuan, silakan mencoba bantuan prakerja ini ya. Karena prakerja ini ditujukan kepada teman-teman yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah di masa-masa COVID-19. Silakan mencoba. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami tentang bermacam-macam berita dan bantuan sosial dari pemerintah yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.